Intro Kasus penganiayaan terhadap bocah 3 tahun di salah satu warkop yang ada di Makassar ini berbuntut panjang Pasalnya terduga pelaku bernama Makmur ini sudah dijadikan tersangka oleh Polrestabes Makassar Makmur dikenakan pasal 80 ayat 1 tentang Undang-Undang Pelindungan Anak Meski telah jadi tersangka aparat kepolisian tidak melakukan penahanan Terduga pelaku hanya dikenakan wajib lapor Kami menetapkan tersangka terhadap pelaku tersebut Kita kenakan pasal 80 ayat 1 tentang Undang-Undang Pelindungan Anak Terhasil terhadap anak yang pernah ancaman 3,6 tahun Yang punya pelaku tidak ditahan Sementara itu Makmur menyampaikan permohonan maaf terhadap korban dan keluarga korban Dia juga mengaku bahwasannya dirinya dan korban memiliki hubungan keluarga Dia juga mengatakan jika tak ada niat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Dan juga bapak-bapak-bapak termasuk juga sebenarnya keluarga dari sini Sebenarnya keluarga dia kalau kita lihat Jadi ada masyarakat Ada masyarakat Ada masyarakat Ada masyarakat Kalau usinya itu dek tetangga Kelihatan rumahnya dari sini Tapi saya mohon maaf ya Dari Wakmur Awang Kasus ini sebenarnya Kasus sangat kecil Tetapi Luar biasa Luar biasa eksklusnya itu seluruh dunia mengetahuinya Jadi Insya Allah Saya ini Tidak ada niat untuk Tidak ada rencana Tidak ada niat untuk Sementara itu pihak rumah sakit lepas tangan atas perbuatan makmur Menurutnya ini adalah masalah di luar pekerjaannya Namun tidak menutup kemungkinan terduga pelaku akan kembali bekerja Tapi pihak rumah sakit masih pikir-pikir soal itu Sebelumnya diberitakan makmur menganiaya seorang balita Saat dirinya tengah asyik bermain catur di sebuah warkop di Jalan Angrek Raya, Makassar, Kamis 27 Juli 2023 Makmur kesal lantaran saat ia tengah bermain catur bersama temannya Balita tersebut datang dan mengambil salah satu anak catur Peristiwa itu terekam kamera CCTV warkop dan viral di media sosial Dari kota Makassar, Muhammad Nur Palaguna, Herald Sulsel melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati!